Saudara-saudara, marilah kita sekarang bicara mengenai definisi dari social media strategy yang dimaksud. Seperti kita ketahui bahwa social media pada dasarnya adalah antitesis dari model-model media konvensional seperti radio, televisi, dan newspaper. Social media adalah kanal komunikasi digital untuk tujuan membangun jejaring antara masyarakat, antara manusia, jejaring sosial tentu saja. Dan untuk itu karena bergerak dalam ekosistem digital maka dipergunakanlah platform atau aplikasi seperti Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi, berkooperasi, bahkan bisa bertransaksi. Nah, dalam pemanfatannya, social media juga kerap dipakai di dalam internal sebuah perusahaan. Misalnya sebagai sarana untuk komunikasi antar karyawan. Atau antara pimpinan dengan karyawan. Atau kalau pakai WA kadang-kadang antara pimpinan itu sendiri. Atau mungkin antara karyawan dengan customer-nya. Atau antara karyawan perusahaan dengan mitra kerjanya. Nah, itu adalah social media. Nah, mengapa membutuhkan strategi? Karena social media itu dipergunakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dimana dalam perusahaan, yang paling penting bagi perusahaan adalah marketing. Karena perusahaan itu ada, karena adanya customer yang membeli produk dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, market strategy yang merupakan tulang punggung dari sebuah perusahaan untuk bisa memperkenalkan produk, layanan, keberadaannya, value yang ditawarkan kepada customer, maka mereka membutuhkan marketing strategy yang ampuh. Marketing strategy tujuannya adalah menciptakan demand, menciptakan kebutuhan kepada orang yang menjadi target dari produk, layanan, value yang ditawarkan. Oleh karena itulah perlu dikembangkan strategi. Yaitu cara, pendekatan, mekanisme yang dipakai agar social media yang dipergunakan dan dimanfaatkan tersebut benar-benar bisa efektif dipergunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itulah, maka harus ada strategi, harus ada cara, harus ada pendekatan yang tepat agar efektif keberadaannya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau social media itu adalah suatu lingkungan ekosistem yang besar karena di dalamnya ada ribuan jenis aplikasi dan pemanfaatannya, maka yang akan kita fokuskan adalah social media marketing. Yaitu bagaimana melakukan marketing dengan memanfaatkan social media. Dan dari social media marketing ini adalah bagaimana membuat strateginya. Strategi dari pemanfaatan social media. Nah, ini berbeda dengan digital marketing. Kalau digital marketing menggunakan semua kemampuan atau semua fitur yang ada pada ekosistem digital. Nah, dari ekosistem digital tersebut kita akan fokus pada social media. Jadi social media strategy pada dasarnya merupakan bagian dari social media marketing yang merupakan bagian dari social media. Mari kita sama-sama mengembangkan strategi media sosial. Terima kasih.